Pusat Pelaporan dan Analis Transaksi Keuangan atau PPATK menduga uang yang masuk ke Lembaga Aksi Cepat Tanggap atau ACT sengaja dikelola untuk meraih keuntungan. Bahkan uang tersebut digunakan untuk kepentingan bisnis perusahaan yang terafiliasi milik pemimpinnya. Temuan tersebut diungkapkan oleh Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Ivan Yustia Vanda pada Rabu 6 Juli 2022. Ivan mengatakan bahwa uang yang masuk tidak langsung disalurkan, tetapi dikelola terlebih dahulu untuk mendapat keuntungan. Menurutnya, temuan itu berdasarkan laporan hasil analisis yang dilakukannya periode 2018 hingga 2019. Dikatakannya, ada beberapa PT yang terlibat langsung dalam mencari keuntungan dari uang donasi yang diperoleh ACT. Namun, ia tidak merinci mengenai bisnis yang terafiliasi dengan pimpinan ACT. Hal pasti, PPATK menemukan adanya transaksi yang masif yang berkaitan dengan bisnis tersebut. Ivan pun mencontohkan transaksi ACT terhadap salah satu perusahaan dengan nilai lebih dari 30 miliar rupiah. Setelah diusul, ternyata perusahaan tersebut terafiliasi dengan pemimpin ACT. Diberitakan sebelumnya, kasus dugaan penyelewengan dana donasi yang dilakukan Lembaga Amal Aksi Cepat Tanggap mencuat ke publik. Tak hanya penyelewengan dana, ACT juga diduga melakukan transaksi kepada negara yang terafiliasi terorisme. Polri hingga Densus 88 pun turun tangan mendalami kasus tersebut. Bahkan Kementerian Sosial telah mencabut izin PUB dari ACT. Terima kasih telah menonton! selamat menikmati Demikian informasi kali ini Nantikan informasi terbaru lainnya Hai di kanal Youtube Tribun News Terima kasih sudah nonton Jangan lupa like, subscribe, dan share ya